Kejadian ini berawal ketika mobil box ini melintas di tikungan menurun dan tiba-tiba mengalami mati mesin serta remblong. Akibatnya sopir tidak dapat mengendalikan mobil box ini sehingga menabrak rumah warga. Akibatnya rumah warga rusak parah bahkan hampir rata dengan tanah. Sementara itu sopir mobil box dan satu penumpang lainnya mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi yang tiba di lokasi masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Jika mudi pas masuk tikungan ini tiba-tiba rem tidak berfungsi sehingga sopir tidak bisa keterlukan dari jalan lurus. Tiba-tiba merangkong rumah warga yang sebelah kanan. Hancur rumah ini. Hancur 75 persen. 75 persen. Untuk kerugiannya, kerugian material berapa juta? Kerugian materialnya sekitar 25 juta. Korban ada? Korban. Masa sopir yang luka leceh. Luka leceh? Di bawah ke rumah sakit? Di bawah ke rumah sakit bayangkar. Pemilih rumah punya negara? Pemilih rumah sementara tinggal dihasil. Pemilih rumah sementara tinggal di tempat yang terbang. Di bawah ke rumah sakit bayangkar. Pemilih rumah sementara tinggal di tempat yang terbang. Pemilih rumah sementara tinggal di tempat yang terbang. Terima kasih.